welcome gamers kembali lagi ke channel gacha hari ini kita akan main game judulnya cyberpunk battle arena ya kita mulai masuk ke mv-nya dulu oh sorry videonya bukan mv ya sorry clandestine manufacturers of low quality augmentation now in 2062 year I am one of those many who improved their body for dirt cheap yet I pay high price for neurobiotics it can be purchased only from former drug dealers and only illegally the name of these traders is animals at first I cover the cost of neurobiotics working at the chicken right corporation where I was mining using the human brain but the dependence on neurobiotics made me unfit for this professional the only way out for me right now okay masuk ke dalam gamenya dan apa ini putih-putih hey diklik atau ternyata kita pilih karakter dan ternyata baru ada si dia kita buka satu lagi oke untuk mirai kita bisa cuma bisa summon si sumo satu lagi saya berflok ada si pas depanmen ya oke ini kalau dia lihat-lihat gua kayak ngeliat yang kayak film-film Alita ya campuran-campuran bot setengah robot setengah manusia ya oke kita langsung aja gak bisa ganti nama juga kita langsung aja ke campaign dan kita langsung mulai namanya set katanya oke di nawarin duit kalau kita selesai misinya dan langsung aja ini tutorial oke kelihatan interface ya kita disuruh berapa ke situ dan yang merah ini adalah area ateknya ya nanti ateknya ke samping itu kemas satu kalau ke arah diagonal ada tiga ya langkahnya ya kita gerak si sumo disuruh berapa maju tiga langkah dan udah bisa tembak pakai pistol eh disuruh serang dan keluar tempat damage ya karena terhati kita majuin aja ke depan oke jalannya lucu bener-bener ini kayak film Alita ya oke kita nggak bisa ngirang yang ini kita majuin aja ke belakang dia kita coba serang di belakang apakah ada critical kalau ternyata nggak ada critical ya dari depan dan ke belakang sama aja ya kita hajar langsung mati eh sudah menang dapat 250 dan loading skin lagi balik ke menu utama ini untuk karakternya oke cuma kurang tajam ya kalau gue bilang masih bisa lebih tajam harusnya dan gue juga bingung kenapa masih belum bisa ganti nama tulisannya Anon nggak bisa diklik oke kita langsung masuk ke campaign nomor 2 dan kita mulai aja langsung oh ternyata masing-masing ini gue sebutnya apa ya cybernya cyberpunknya ini ada skill ya oke kita diserang duluan dia maju dan itu ada papan-papan itu apa itu Dark Horse oke iklan apa di Dark Horse dan ditembak oke kita coba majuin oke oh skillnya ini oke ini skill trap ya oke kita majuin dan kita tembak damage yang ke-10 hmm kita majuin lagi ke depan oke kita serang di belakang dan damage yang 4 dan musuhnya ternyata lebih nembak ke papan-papan itu sekarang kita majuin kita serang dari samping dan oh gue salah nembak ya kenapa gue nembak kesana ya oke lanjut kita tembakan yang ini dan langsung mati damage nya cukup sakit berarti apa yang sakit dia ya yang lain damage nya kurang cuma nggak tahu mungkin defense kali ya dan damage kita 4 damage nya 1 kemudian kita gerakin satu lagi ke kemana enak lah ke belakang aja ya oke ke samping dan kita tembak damage nya 4 kita majuin yang ini oke si sumo kita gerakin nanti dan langsung kita serang damage nya 4 ternyata tebel sumo nya musuhnya kayak dua karakter yang sama ya oke damage nya 4 oke dan kita coba skill untuk ngurangin damage ya itu kayak yang salah ya oke langsung kita tembak pakai skill dan stun oke kita lihat skill yang sumo itu stun dan kita tembak yang ini 8 oh ternyata itu damage nya berarti dikali dua ya kalau kita pakai skill yang si botak ini ya dan saya nyempat yang langsung tadi keluarnya 8 oke oke damage nya 4 lagi kita coba tembak dari sini dan langsung mati ini gak masalah masih mudah juga masih awal-awal kalau game tutorial seperti ini kita nikmatin aja game nya kemudian dari test nya cukup banyak ya dan kayaknya gue udah bisa beli crate yang epic ini ya 900 kita udah dapatkan 1100 gold kita beli aja dan ini kemungkinan dapatnya oke kita beli aja sisi 200 gold berarti kayak kita kalau mau naikin crate mau naikin hero nya ini cyberpunk nya ini berarti kita harus beli banyak-banyak crate ya kumpulin shit kalau gak salah karena semuanya gue lihat ini bentuknya shard ini hero mau punya senjata ya ini langsung kita buka dapet apa dan kalau gue rasa itu dapetnya bukan hero sih ya ya bener di atas side setelah tentunya shard ya ini isi biker ada satu tadi juga ada yang dua dan ada yang satu dan lanjut aja kita ke campaign nomor 3 oke kita pakai skill nya buat ningkatin damage kita oke yang cewek ini udah mulai masuk ini gesa kalau gak salah ya kita belum bisa nyerang juga kita majuin aja baru kita serang nah kita tem pakai skill stone nya oke musuh maju satu lagi dan kita ditembak batu musuh gerak duluan oke sekarang kita masuk ke samping kita tembak aja si gesa nya oke damage 4 ada sumo lagi dan kita ditembak damage nya lumayan sakit dari sumo 3 sekarang bukan satu lagi oke kita coba hajaran ini damagenya 6 oke damagenya 4 dan musuh dia balik menyerang damagenya 1 biasanya kena 8 damage kita ditembak 3 sumo nya semua itu damagenya gede ya yang atas di musuh ya oke kita hajarannya mati harusnya oke sisa 2 oke sorry tadi gue batuk dan oke kita stun dan dan cukup alok ya oke tadi gue tembak bloknya supaya gue bisa masuk belakang dia supaya kita bisa nyaran dengan 3 orang dan masih belum terjangkau kita skill aja kalau gitu supaya damage kita meningkat dan coba kita tembak ya damage yang 4 masuk 4 lagi dan kita dibalas dengan tembakan 3 kita tembak dengan damage paling gede kita dan masuk ke 6 harusnya harapan ini harapan terakhir ya oke kita hajar pakai sumo nya dan kita hajar damage 3 atau 4 8 oh ternyata ketikal ya 8 ya oke kita hajar dan kita udah menang oke dapet ke 50 kita balik ke menu utama dan kayaknya segitu dulu kita main game ini jangan lupa subscribe like dan komen dan share juga dan bye bye bye